Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bela negara Ayo bela Indonesia aku Karena Indonesia rumah kita bersama Nah tagline ini di launching Pada tahun 2017 Tepatnya bulan Juni Dan pada saat itu yang launching adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bersama Bapak Laksamana Pertama Dr. M. Faisal Yang kebetulan pada saat itu Sebagai Direktur Bela Negara Dan saat ini mencalonkan Diri sebagai Bupati Rejang Lebong Saya kenal beliau Pada saat peluncuran Gerakan nasional Bela Negara Yang dikemas dalam bentuk Ayo bela Indonesia aku Karena melalui pendekatan Yang lebih milenial Karena targetnya adalah Generasi muda Indonesia yang notabene Adalah kalangan milenial Nah selama kenal beliau Banyak hal yang Saya pelajari Tidak hanya Dari sisi kepemimpinan beliau Yang memang sudah Piawai Dalam memimpin berbagai Hal Apalagi beliau juga Di angkatan laut Adalah Pasukan Elit Nah selain itu Beliau juga Piawai Dalam mengumpulkan Menyatukan Meramu Beragam Perbedaan Mulai perbedaan Suku bahasa Perbedaan Agama Perbedaan Perilaku Juga perbedaan Strata Mulai dari orang biasa Hingga Kalangan Selebritis Maupun kalangan Pejabat Nah ini menjadi satu hal yang Cukup penting Buat Saya Karena bergerak di bidang Komunikasi Selain itu Beliau juga mengajarkan Banyak hal terkait dengan Bagaimana kita menciptakan Sebuah program Kemudian Mengeksekusinya Hingga hasilnya Itu dapat dirasakan Secara Nyata Khususnya Program Bela Indonesia Agu Yang dilaksanakan Mulai dari tahun 2017 Dan hingga saat ini Menjadi kempen utama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Khususnya di Direkturat Jenderal Potensi Pertahanan Buat saya ketika Beliau maju Mengabdikan dirinya Menjadi Calon pemimpin Di Kabupaten Rejang Lebong Ini Mampu Memberikan energi positif Buat Kemajuan dan pembangunan Kabupaten Rejang Lebong Nah kebetulan juga Bersama beliau Beberapa kali Ke Bengkulu Untuk mengeksplor Dan Mensosialisasikan Bela Negara Ke Generasi muda Di Bengkulu Dan satu hal Terkait dengan konsep Bela Negara Beliau bisa Menyederhanakan Bahwasannya Bela Negara ini Terkait dengan Sikap dan perilaku Baik kita Yang kita lakukan Mulai dari kita Bangun tidur Hingga kita Tidur lagi Segala sesuatu Hal baik Yang dilandaskan Cinta Atau kecintaan kita Pada tanah air Dan kita yakin Bahwasannya Pancasila Sebagai ideologi Dan Dasar negara kita Ini Menjadi Sangat Mudah Untuk diterima Berbagai Kalangan Dan ini Menjadi Keberhasilan Bapak Laksamana Pertama Dokter M. Faisal Yang kebetulan Sekarang calon Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nah tentu Sebagai seorang Yang mengenal Beliau dengan baik Kami atas Nama Bela Indonesia Aku Mengajak Masyarakat Rejang Lebong Untuk bersama-sama Membangun Kabupaten Rejang Lebong Menjadi yang Lebih baik Dan saya yakin Beliau akan Membawa Rejang Lebong Menjadi Kabupaten Yang Maju Dan rakyat Rejang Lebong Pun Akan Menjadi Makmur Dan tentu Adil Nah mudah-mudahan Kita bersama Berdoa Kita bersama Mendukung Bapak Laksamana Pertama Dokter M. Faisal Bisa Menjadi Bupati Kabupaten Rejang Lebong Ayo Bila Indonesia Aku Karena Indonesia Rumah kita bersama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bukati 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 Bukati